Yang pemerintah keluarga LN, Balita yang diperkosa dan dibunuh di Bogor meminta pelaku Budiansa dihukum berat sesuai perpu yang baru disahkan oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Ayah korban meminta pendegak hukum menerapkan tuntutan seumur hidup ditambah hukuman pemberatan. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia dinilai setimpal dengan perbuatan pelaku. Alasannya jika suatu saat pelaku keluar dari penjara, bukan tidak mungkin akan mengulangi perbuatan bejatnya. Sedangkan Kasatreskrim Polres Bogor AKP Aulia Jabar menjelaskan saat ini polisi menerapkan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saya sangat setuju Pak soalnya begini, itu kalau dikeluarkan, kalau ada korban lagi gimana? Kan kasihan Pak, kasihan sekali anak-anak begitu, masih belia begitu ya. Ya kalau memang ini ya seumur hidup saya pikir itu minimal itu anak itu cocoknya itu seumur hidup. Jadi saat ini pelaku kita ancaman pasal berlapis undang-undang RI nomor 35 tahun 2014, perubahan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak pasal 81, 82, dan 80.